Assalamualaikum guys, mohon maaf hampir satu minggu saya tidak share video untuk teman-teman di youtube karena saya sedang sakit dan harus istirahat dan alhamdulillah hari ini saya sudah sehat dan hari ini saya share masakan spesial untuk teman-teman nah masakan spesialnya khas dari daerah Palembang namanya Malbi Daging Sapi ini enak banget dan cocok banget untuk sajian di acara hari lebaran Idul Adha nanti ya 7 butir cengkeh dan ini ada 4 batang kulit kayu manis tapi ukurannya kecil-kecil seperti ini ya jadi dikira-kira saja untuk kayu manisnya nah ini mau saya rendam dengan air panas supaya mudah untuk dihaluskannya air panasnya saya pakai air panas mendidih ini asam jawa kira-kira 1 sendok makan ya ini juga mau saya rendam dengan air panas nah ini biarkan dulu nanti kalau sudah dingin kita remas-remas diambil air asam jawanya saja bijinya dibuang untuk bumbu halusnya ini setengah butir buah pala 2 batang serai 8 kemiri 3 ruas jari ini jahe cengkeh dan kayu manis yang sudah diseduh dengan air panas tadi ini bawang putih 6 siung bawang merahnya 15 siung 15 siung itu setara dengan 120 gram nah ini dihaluskan dulu panaskan wajan tuang bumbu yang sudah dihaluskan ini wajannya belum saya kasih minyak ya masak bumbunya aduk-aduk sampai surut sampai airnya surut air blenderannya sudah surut tambahkan minyak goreng secukupnya tumis bumbu sampai matang dan harum masukkan 2 saset lada bubuk ladaku atau setara dengan 2 sendok teh ya 1 bungkus ini 1 sendok teh masako sapi saya pakai ini 1 bungkus dulu nanti bisa ditambah boleh dicicipin ini saya pakai 1 bungkus aja dulu aduk secukupnya garam saya pakai 2 sendok teh dulu secukupnya micin sesuai selera 1 sendok makan gula pasir tambahkan air sisa blenderan aduk sampai bumbunya tercampur 1,5 kg daging sapi ini sudah saya potong-potong seperti ini masukkan ke dalam bumbu ditumis sampai dagingnya berubah warna dan terlumuri dengan bumbu seperti ini ya dagingnya sudah berubah warna teksturnya juga sudah mulai keras tambahkan air asam jawa 60 gram gula merah yang sudah dipotong-potong aduk tambahkan santan instan aduk-aduk ini santan instannya saya pakai 2 bungkus yang 65 ml ya untuk resep lengkapnya silahkan cek di deskripsi sudah saya tulis tambahkan secukupnya air putih untuk banyaknya air ini sesuai kelembutan daging yang kita mau ya kalau airnya sudah asat tapi dagingnya masih keras boleh ditambah lagi tambahkan secukupnya daun salam untuk membuat malbi wajib pakai bumbu yang satu ini bumbu ini dibuat dari kelapa parut yang disangrai sampai warnanya coklat tua kemudian dihaluskan dan hasilnya seperti ini ya untuk satu resep ini saya pakai 6 sendok makan ini wajib pakai nah kalau orang padang juga pakai bumbu kelapa sangrai ini untuk masak rendang video cara bikin bumbu kelapa sangrai ini sudah pernah saya share nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya tambahkan kecap manis secukupnya sesuai selera ya ini agak banyak kecapnya sampai warnanya mirip seperti semur aduk dulu tambah lagi supaya matangnya lebih cepat untuk menghemat gas dan menghemat waktu ini mau saya pindahkan di panci presto sebentar saja kalau dimasak dengan panci presto seperti ini untuk kuahnya dikira-kira saja ya tidak usah terlalu banyak nah ini saya presto selama 8 menit saja jangan lebih nanti terlalu lembek hitungan 8 menit itu dimulai setelah pancinya mengeluarkan bunyi desis kencang seperti ini ya proses masak pakai prestonya sudah selesai lanjut ini saya masak lagi seperti ini saja diaduk pelan-pelan supaya kuahnya agak sedikit mengental nah kalau sudah dingin nanti kuahnya ini jadinya lebih mengental ya untuk kekentalannya sesuaikan dengan selera malbinya sudah dingin kuahnya jadi mengental seperti ini dan warnanya jadi lebih pekat aroma harum kelapa sangrai dan bumbu-bumbu yang lain berpadu menjadi satu aromanya jadi sedap banget supaya lebih mantap aromanya dan lebih sedap rasanya tambahkan sedikit taburan bawang goreng diatasnya nah seperti ini ya wow ini sudah siap disajikan mantap banget untuk menyantap malbi saya sudah siapkan nasi putih ditata cantik seperti ini supaya lebih menarik terlihat ya nah ini juga ada sambal tempe sisa nasi kuning kemarin ini cocok banget tambahkan dulu sedikit taburan bawang goreng supaya aromanya lebih harum dan rasanya lebih mantap mari kita review bagaimana tekstur dan rasa daging malbi ini guys nah ini aku mau cobain dagingnya aja dulu deh supaya tahu rasanya bismillah lembut bumbunya merasuk sampai ke dalam rasanya gurih manis tapi tidak enak guys ini enak banget recommended untuk dicoba nah menu ini bisa dijadikan sajian untuk lebaran haji nanti biasanya kalau lebaran idul adha itu dapat daging banyak ya resep ini bisa dicoba oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum ini enak banget guys wajib dicoba selamat menikmati selamat menikmati